Selepas timnas Indonesia menang 3-0 atas Timur Leste, pada minggu 30 Januari 2022, pelatih Sinteyong memberikan sebuah pernyataan terkait pemain naturalisasi. Ia memanfaatkan momen bahagia ini untuk meminta kepada pihak PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi pada pemain keturunan yang sudah ia minta. Usai timnas Indonesia menang atas Timur Leste, Sinteyong minta PSSI gerak cepat naturalisasi pemain keturunan. Sebagai mana diketahui, tim legal PSSI sejauh ini sudah memberi dokumen kepada Kementerian Pemuda Olahraga untuk segera mengurus proses alih kewarganegaraan dua pemain keturunan, Sandy Wals dan Jordi Ahmad. Sementara itu, EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa PSSI akan mengirim dokumen Mesil Gers dan Ragnar Oratmangun pada Februari 2022 mendatang. Proses naturalisasi Ragnar dan Hilgers memang lebih lambat daripada Wals dan Ahmad. Sebab itu, Sinteyong juga berharap agar proses naturalisasi mereka bisa rampung. Dirinya sangat berterima kasih jika pemerintah dan PSSI mampu menyelesaikan proses alih warganegara sesegera mungkin. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan mengubah atau mengganti kewarganegaraan. Kata Sinteyong usai membawa timnas Indonesia menang 3-0. Atas Timur Leste di Stadion Kapten Wyatt Dipta Gianyar Bali Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI jika proses ini dipercepat. Sambungnya Proses tersebut diharapkan bisa rampung sebelum bergulirnya kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada pertengahan tahun nanti. Selain itu, para pemain keturunan juga diharapkan bisa membantu Indonesia menjadi juara Piala AFF untuk pertama kali di edisi 2022 di akhir tahun nanti. Para pemain keturunan itu dipercaya bisa membantu timnas Indonesia. Sinteyong tampaknya masih melihat sejumlah kekurangan yang dimiliki oleh skuad Garuda dari hasil 2 kemenangan atas Timur Leste di FIFA Matchday Januari 2022.